Bismillahirrahmanirrahim Fa'ammal insanu iza ma batalahu rabbuhu Fa'akramahu wa na'amahu Fa'ya'kulu Rabbi akramani Ini pertama ya Jadi apapun bentuk Allah memberi kita Baik senang maupun ketidaksenangan Kemudahan maupun kesulitan Kemiskinan maupun kekayaan Itu semua ujian Ujian Kalimatnya sama ya Kalau dalam surat Al-Baqarah disebut A'udzubillahiminasyaitanirrojim Walana be'luwannakum Tetap sama kalimatnya Itu bala Ibatalahu itu Mengujinya Mengujinya Jadi Sampian ketika dikasih Allah Kemuliaan harta Ketika dikasih Allah Kenikmatan Itu ujian Tidak terasa Demikian pula Wa'amma iza ma batalahu faqadaro alaihi rizqohu Ketika Sampian faqadaro disempitkan rizqohu rizqinya Itu juga Ujian Ya Pak ya Jadi ketika disempitkan hartanya Ketika dilapangkan hartanya Dua-duanya ujian Tapi coba Ayo Kita Teliti diri kita Kita itu sering Aduh aku sedang di uji Allah Itu biasanya manusia pada saat apa? Susah Pada saat susah Pada saat apa lagi? Miskin Miskin Ketika Iya Ketika dia dikasih Harta banyak Ada yang ngomong Waduh saya sedang di uji Allah Waduh gitu Bambat Bambatnya tipis Gak ada Gak ada Yang menghadap Gak punya duit Gak ada Yang menghadap ke good glory Itu adalah ketika bank Gak punya duit Gak ada Ketika bank Kruh Terus ngomong Aduh Gus Gimana ini Saya sedang di uji Allah Saya gitu itu sama Ketawa Kemarin Pas duit banyak Gak menghadap Iya mas yok Mas yok Mas yok Mas yok cepu ini Jadi Bukunya Sekali Sesekali Gini loh Ketika Proyeknya Gede Dapat labah Banyak Ketika Panennya Apa Basar Gitu kan Ketika Gajinya Dapat Bonus Banyak Terus menghadap Gus Gimana ini Kenapa Saya sedang di uji Allah Sekali-kali Gitu Gitu loh Jadi Ketika Mas Markaban Panennya Dapat Bertonton Yang dari Jambi ini Muaro Jambi Ketika Mas Teddy Laptopnya Laku banyak Gitu kan Itu menghadap GGWA Ini Saya sedang Dudi Allah Ini Buk Sekali-kali Gitu Gitu loh Ketika Mas Junaidi Dari Riau Ini Apa Ini Sawitnya Itu Naik Harganya Tinggi Ketika Pak Joe Mobilnya Laku Banyak Wih Labahnya Banyak Terus Menghadap Gus Glory Gimana Ini Gus Bingung Saya Sedih Saya Kenapa Saya Dudi Allah Gimana Ini Saya Apakan Gitu Lah Ini Gimana Pada Saat Datang Nangis Gimana Ini Panen Saya Kok Saya Dudi Allah Gini Eh Ujian Itu Bukan Hanya Tentang Duit Sedikit Eh Jadi Sambian Kalau Menghadap Saya Pada Saat Panen Gagal Siap Siap Tak Ketawain Ya Loh Gimana Ini Loh Dasar Manusia Kata Allah Fahamal Insan Maka Maka Adapun Manusia Itu Kata Allah Ketika Dia Diberi Allah Kenikmatan Harta Kenikmatan Sehat Jabatan Kekayaan Ya Bilang Apa Memang Allah Itu Memang Aku Ini Mulia Makanya Allah Itu Tetapi Ketika 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 Allah Mengujinya Dengan Menyempitkan Harta Rizkinya Dia Bilang Faya Muru Robi Ah Nani Oh Memang Tuhan Ini Sedang Kenapa Tuhan Apa Salah Ku Kurang Apa Aku Berdoa Gaya Nih Loh Tular Allah Tidak Mungkin Salah Wistalah Jangan Banyak Bantahu Tapi Kan Gini Sudahlah Dua Fenomena Itu Pasti Benar Dan Terjadi Dan Memang Itulah Kita Iya Tuhan Iya Nanti Ada Di Bawahnya Itu Makanya Kata Allah Manusia Itu Makhluk Yang Iza Masahul Syaru Jazu'a Iza Masahul Khairu Manu'a Ketika Dia Diberi Syarun Dia Itu Apa Banyak Mengeluh Berkeluh Besar Ngeresulah Tetapi Ketika Iza Masahul Khairu Ketika Diberi Kebaikan Manu'a Dia Apa Rakus Kupingin Tambah 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 Lagi Manusia Kayak Gitu Itu Firman Tuhan Nah Sambian Beruntung Pagi Ini Diperjalankan Oleh Allah Untuk Ngaji Ngaji Tentang Kehidupan Terus Pasti Benar Makanya Ayo Disadari Bahwa Kenikmatan Bahwa Ketidak Nyamanan Itu Dua-duanya Ujian Apa Deler Dua-duanya Ujian Ini Merujuknya Kepada Surat Al-Mulk Ayat 2 Ayo Dibaca Tadi sudah Baca Surat Al-Mulk Belum Ayo Dibaca Bareng-bareng Surat Al-Mulk Ayat 2 Ayo Adubillahi Nasha'id Yuradzim Bismillahirrohmanirrohim Al-lari Kholakol Mauta Walhayata Iya Benu'aku Ayyubu Ahsanu Amala Wa Hu'ala Azizu Surat Ulangi Alladzim Yat Kholakol Menciptakan Al-hayata Hidup Al-Maut Kematian Liya Be'luwakum untuk menguji Kalian Siapa diantara kalian Ahsanu yang paling Baik amalah Amalnya Jadi Al-hayat wal-maut Al-lazi khulakul mauta wal-hayat Al-maut maupun Al-hayat, hidup maupun Mati, itu diciptakan Allah untuk kita itu Tujuannya jelas Li'a be'luwakum Mau dengar cerita Eh, saya kemarin itu Ikut ujian Ujian namanya UKB Ujian kompetensi Bahasa Inggris Ya Ujian kompetensi bahasa Inggris Itu semacam Ujian TOEFL gitu ya Ujian TOEFL TOEFL itu ujian kemampuan Bahasa Inggris tapi yang level IT IT ya ITS Karena memang Ya Ya Meski gini ya tetap Ujiannya itu Ada speaking Ada listening Ada reading Speaking, listening, writing Setiap soal itu sekitar 50 soal Dan setiap 50 soal itu Diberi batasan Maksimal kalau enggak 40-50 menit Dan harus gelap Selesai Dan no repetition Artinya soal yang dibacakan itu Tidak akan diulangi lagi Saya kasih contoh ya Terkait dengan Surat Al-Mulek ya Ayat 2 tadi Lih Kita itu Begitu ya Tekan Memang komputer Sesis base ya Jadi berdasarkan komputer Begitu Klik Soal Dada-ada-ada-ada-ada Dipacakan, sudah kemudian ada Multiple choices di sana Kita harus bikin answer dari A, B, C, D Nah, mana The right answer Mana jawaban terbaik Klik, begitu kita Klik A atau klik B, klik D gitu, ya sudah Enggak bisa ngulang, kalaupun Ngulang kita akan kehabisan waktu karena Sudah masuk ke materi Pertanyaan kedua Saya jadi Perpikir dulu Di dalam hidup kita ini Ya begitu dah Hari ini Pagi ini nanti Sampian akan menghadapi ujian Soal kesekian Begitu setelah saya ngaji Sampian akan bertemu Dengan pengemis Itu soal ujian Pertanyaannya adalah Akan kamu apakan Pengemis itu Ada jawaban A Jangan toleh B Kasih Sambil membentak Sambil Pasar pengemis kerja gitu loh C Kasih saja D Jangan kasih Sampian pilih jawaban mana Ayo Serius Oh serius Sudah Begitu selesai ketemu Sama pengemis Jalan lagi sama Entah ke tempat kerja Atau pulang Atau apa Itu kan Lalu Senggolan Sama orang Grek gitu Senggolan Sama orang Itu materi ujian Akan kamu Gimana responmu Ketika senggolan Maka A Meludai dia B Mencaci Maki dia C Abaikan D Ucapkan salam Jawabannya Apa Loh Gitu Ya itu Nah Namanya jawaban Ya itu Dan kita akan selalu Dihadapkan seperti itu Tiap hari Begitu nyampe kantor Begitu nyampe kantor Sampian ada ujian lagi Ada amplop Di depan Sampian Ya kan Karena Sampian adalah Bagian perizinan Ada amplop Lalu ada Syarat-syarat perizinan Dek situ Jawaban A Singkirkan amplop itu B Klarifikasi milik siapa C Masukkan saku D Tawa Berikan atasanmu Mana yang saya memilih Akan selalu begitu Akan selalu begitu Nyampe rumah Sampian ketemu sama Anak Anak Sampian main game Nggak mari-mari Nggak selesai-selesai A Ajak dia ngaji B Kasih duit C Belikan HP lebih baik D D Keplak Nah Sampian pilih yang mana Selalu begitu Itu Itu namanya hidup kita ini Baik Al-Maut Wal-Hayat Itu apa Ujian Begitu ke kamar mandi Sebelum masuk kamar mandi Sudah ada ujian A A Kaki kiri Apa kaki kanan B Jalannya itu pakai doa Atau enggak D Ada doa semua Masuk aja Sambil lompat D Langsung Kencing di dalam Ada doanya Ada aturannya Kunci jawabannya Dimana lor Di dalam Quran dan hadis Eh ternyata Begitu dibuka Di dalam Kunci jawaban Oh Rasulullah Itu ketika Masuk Kamar mandi Kaki Kiri Berdoa Allahumma Ini Adu Bika Minal Hubusi Wal Khabar Lu ada semua Nah sekarang Kita ini Kan tak gitu Padahal Kunci jawabannya Kayak tadi Misalnya Senggolan Sama orang Wal Kaziminal Gweza Wal Afina Aninas Surat Ali Imran Ayat 134 Jelas Itu Kode Kode Dari Kunci Jawaban Menahan Amarah Dan Memaafkan Ketika Senggolan Orang miskin Tadi ketemu Anak Ketemu Sama Peminta-minta Tadi Ada gak Kunci jawabannya Ada Wa ammasa Ilafala Tanhar Terhadap Para pengemis Jangan Membentak Kamu mau Ngasih Atau Nggak Ngasih Jangan Mencaci Magi Kunci Jawabannya Begitu Ketika Tadi Ada Anak Loh Jelas Bagaimana Kita Mendidik Anak Allah Dan Rasul Telah Mengajarkan Dalam Quran Dan Hadis Itulah Pentingnya Kita Ngaji Mas Dulur Dulur Biar Kita Tahu Jawaban Dari Setiap Ujian Soal Soalnya Ujian Kompetensi Bahasa Inggris Kemarin Itu Saya Alhamdulillah Lulus Tovel Saya Lumayan Tinggi Tetapi Saya Lihat Waktu itu Saya Hampir Kehabisan Waktu Ada Satu Soal Kalau Masalah Yang Belum Terjawab Masalahnya Sekarang Dulur Sampean Dan Saya Itu Juga Ada Time Limitation Ada Timernya Kalau Tadi Ujian Bahasa Inggris 50 Menit Sampean Tahu Berapa Nanti Berapa Tahun Nah Pak Andik Tabanan Sudah Berapa Tahun Menjalani Ujian Di Ruang Ujian Hidup Dunia Ini Pak Majukan Di Kalimantan Barat Sudah Berapa Tahun Ikut Ujian Ini Itu Clock Atau Jam Di Dinding Hidup Kita Sudah Mulai Klik 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 Sudah Mau Habis Waktunya Mau Habis Jangan Jangan Banyak Soal Ujian Yang Belum Dikerjakan Itu Jadi Makanya Ketika Sampean Dapat Kekayaan Dapat Kemiskinan Semua Sama Yang Jadi Presiden Juga Ujian Yang Gak Jadi Apa Apa Juga Ujian Nah Ini Masalahnya Tidak Gitu Yang Merasa Sedang Dapat Jabatan Camat Kades Waduh Ini Karunia Besar Sementara Yang Gak Jadi Apa Apa Aku Ini Loh Hidup Kok Gak 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 Dua Dua Ujian Masih Dan Bukan Jabatan Maupun Kekayaan Yang Membuat Sampian Mulia Di Sisi Allah Tapi Inna Akramakum Intallahi Atkakum Yang Paling Mulia Di Antara Sampian Di Sisi Allah Adalah Yang Paling Bertakwa Itu Juga Satu Standar Ujian Clear Jadi Jangan Seperti Ini Jangan Seperti Manusia Pada Umumnya Ini Yang Ketika Dikaisi Kekayaan Atau Masya 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 Jazu A Itu Manusia Umum Tapi Dulur-dulur Yang ikut Kajian Tafsir Ini Harusnya Manusia Spesial Manusia Yang layak Mendapatkan Kunci Surga Ya Apa Caranya Ya Itu Menyadarkan Diri Kita Bahwa Hidup Kita Ini Adalah Doing Test Apa Kita Sedang Mengikuti Apa Ujian Itu Makanya Hati-hati Dalam Hidup Itu Harus Wirai Ya Wirai Nah Itu aja Nanti Besok Selanjutnya Malah Lebih Lebih Tajam Di dalam Menguliti Kita Dalam Membedah Kita Dengan Misok Analisis Yang lebih Tajam Sekarang Kita itu Dulu Dua Ayat Tadi Kita Termasuk Orang-orang Yang Begitu Atau Tidak Kalau Masih Begitu Ayo Kita Rubah Orang Banyak Berhasil Atau Lebih Prihatin Ketika Mendapat Ujian Ketidak Nyamanan Tetapi Begitu Mendapat Ujian Kenyamanan Atau Kemewahan Sering Tidak Berhasil Tapi Orang Seringkali Menghindari Ujian Ketidak Nyamanan Kepingin Diuji Yang Nyaman Ya Enggak Sampai Padahal Lebih Berat Itu Jadi Diuji Dengan Kekayaan Kemewaan Dan Kejabatan Tinggi Itu Lebih Berat Kenapa Ketika Sampai Diuji Dengan Ketidak Nyamanan Kemiskinan Sakit Sampai Itu Lebih Dekat Sama Allah Iya Ketika Ketika Allah Gitu Kan Tapi Ketika Sampai Nung Wikmat Sebut Allah 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 Ketika Ketika Duit Diti Dompet Tipis Utang Sholat Kenceng Banget Masjid Terus Jadi Lebih Dekat Sama Allah Tetapi Kalau Sudah Lagi Duit Tepel Dompet Rekening Gendut Sholat Eh Sebentar Saya tak Sholat Sebentar Saya tak Sholat Sebentar Itu pun Kalau Sholat Jadi Allah Itu Sebagai Tambal Butuh Aja Itu Akhirnya Ini Jangan Tetaplah Sampai Mencintai Allah Apa Adanya Diberi Apapun Ketika Diberi Kodarahu Disempitkan Maupun Ketika Di Lapang Saya Ngerasa Itu Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Dinyatakan Silahkan 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 Mau Bertanya Atau Menyatakan Suatu Silahkan Gus Kenapa Quran Kok cocok Banget Sama Perilaku Manusia Kenapa Kok cocok Banget Ya Singgih Gus Guru Saya Gini Manusia Itu Ketika Diajak Bicara Tentang Quran Itu Suka Yang Di kulit Kulitnya Aja Begitu Diajak Masuk Kedalam Isi Dari Quran Kulitnya Kulit Quran Apa Kulit Quran Bacaan Lagu Lagu Huruf 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 Nakus Huruf Tata Bahasanya Tajuit Nadanya Itu Kulitnya Begitu Masuk Kedalam Substansi Manusia Sering Begini Wah Ya Tidak Kuang Wah Ya Jangan Dalam Dalam Itu Kejeron Itu Luhut Ketinggian Begitu Padahal Quran Ini Diturunkan Untuk Manusia Bukan Untuk Gwagak Binatang Atau Burung Hantu Bukan Dan Quran Ini Kalau dibilang Waduh Itu ya Kalau manusia Biasa Yang gak Bisa Bukan Quran Ini Tidak Diturunkan Untuk Para Nabi Saya Hilang Ini Yang Keliru Quran Itu Tidak Diturunkan Untuk Para Nabi Quran Itu Diturunkan Untuk Kita Manusia Para Nabi Terus Sudah Bisa Karena Para Nabi Itulah Penyampai Terutama Rasulullah Muhammad Itu adalah Penyampai Quran Untuk Disampaikan Kepada Siapa Manusia Kepada Manusia Dan Manusia Itu Siapa Kita Inti Inti Pada Kenapa Codok Codok Ya Memang Karena Allah Itu Pembuat Pencipta Manusia Jadi Tau Betul Apa Yang Menjadi Seruan Atau Galamannya Manusia Gitu Jadi Udah Udah Pasti Benar Udah Pasti Benar Nah Kita Ada Yang Sering Kali Kemudian Menafikan Atau Menidakkan Itu Dengan Alasan Macem-macem Tapi Kan Begini Tapi Kan Begitu Enggak Dan Quran Itu Kenapa Dianggap Compatible Atau Sweetable Untuk Seluruh Jaman Kenapa Ya Karena Memang Manusia Ini kan Ibaratnya Itu Mobil Baru Ketika Dilahirkan Mobil Baru Tapi Yang Namanya Mobil Baru Itu Ada Manual Book Zaman Kalau Pernah Beli Mobil Baru Mesti Ada Itu Manual Book Kalau Mobil Bekas Kadang Tidak Ada Sudah Hilang Tapi Kalau Mobil Baru Ada Manual Book Manual Book Itu Apa Cara Penggunaan Buku 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 Yang Isinya Itu Apa Cara Penggunaan Petunjuk Tidak Hanya Mobil Handphone Yang Masih Full Set Istilahnya Itu Ada Manual Book Cara Penggunaannya Gitu Manusia Juga Begitu Ketika Diciptakan Dengan Ragawi Ini Itu Ada Cara Penggunaannya Termasuk Cara Penggunaan Bumi Dan Isinya Ini Apa Manual Manual Book Book Kur'an Ini Ini Namanya Guide Book Manual Book Pasti Cocok Karena Allah Menciptakan Itu Sambil Menciptakan Manusia Ini Sambil Menciptakan Buku Panduannya Cuma Manusia Ini Hidup Tidak Mau Memakai Manual Book Ini Ya Akhirnya Tidak Karuan Kayak Gini Ini Karena Manusia Tidak Pakai Misalnya Mobil Itu Ya Hei Kalau Cara Masuk Gigi Tiga Itu Begini Ada Manual Book Tidak 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 Mau Baca Manual Gerata Kacep Rodol Semua Cara Nginjep Gasnya Itu Begini Tidak Rim Dulu Sikat Jebol Manusia Juga Begitu Sudah Dikasih Manual Book Tidak Kunci Jawabannya Tidak Dipakai Ini Hidup Hidup Gue Tidak Tidak Tubuh Tubuh Gue Mau Gue Tutup Mau Gue Buka Terserah Gue Ini Tubuh Tubuh Gue Mau LGBT Mau Terserah Gue Ini H Asasi Ya Kalah Akhirnya Ketopor Duluan Jerman Jadi Ini Apa Kok Biala Dunia Mas Jadi Sudah Sudah Dikasih Allah Akhirnya Apa Ada Aids Ada Penyakit Ini Penyakit Itu Ya Karena Nggak Ikut Manual Book Di Perintah Manual Book Book Itu Rukun Tidak Rukun Perang Tidak Mari Mati Di Perintah Allah Untuk Menjaga Ambisi Kurangi Tidak Mari Mari Longsor Bencana Banjir Karena Penambangan Yang Tidak Sesuai Aturan Allah Sudah Atur Manusia Menjalankan Hidup Ini Sebagai Khalifa Tapi Khalifa Yang Ngawur Ya Sudah Akhirnya Bumi Ini Zohar Al-Fasad Sudah Tampak Kerusakan Di Bumi Dan Di Lautan Di Makasabat Aid Dinas Karena Perbuatan Tangan Tangan Manusia Yang Tidak Menjalani Hidup Berdasarkan Manual Book Jadi Mengapa Cocok Ya Karena Kita Memang Manual Book Itu Dari Penciptanya Gitu Mas Ya Saya rasa Cukup Ya Kajian Kita Pada Pagi ini Kalau Tidak Ada Pertanyaan Ayo Sudah Mulai Dipakai Manual Book Ini Tidak Hanya Dikaji Aja Ya Tapi Dipakai Kalau Cuma Dikaji Aja Ya Akhirnya Kayak Tadi Hanya Jadi Perlombaan Merdu Merdua Jadi Kebanggaan Aku loh Ahli Tafsir Aku loh Ahli Naku Aku loh Ahli Sorof Aku loh Ahli Ini Aku loh Hafid Apal Quran Ya Itu Nanti Jadi Gitu Gitu Aja Pelangkunya Tetap Karena Tidak Dijadikan Sebagai Manual Book Guide Lain Kalau Sudah Jadikan Jelas Dalikal Kitab Pula Rai Bafi Hudal Lil Mot Quran Inilah Kitab Yang Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Yang Hudan Sebagai Petun Manual Book Guide Book Bukan Hanya Sebagai Bacaan Quran Memang Artinya Bacaan Tapi Fungsinya Adalah Sebagai Manual Tidak Hanya Sebagai Perlombaan Atau Bangga-bangga Atau Hanya Sebagai Hafalan Saja Sebagai Manual Maka Kajian Kita Tafsir Ini Mencoba Membantu Saya Dan Sampaian Untuk Memahamkan Bahwa Inilah Panduan Hidup Kita Semoga Allah Merahmati Kita Menuntun Kita Dengan Quran Ini Makanya Setelah Ngaji Quran Kita Ada Doanya Itu Allahumma Rahamna Bil Quran Ya Allah Rahmatilah Kami Dengan Quran Dan Jadikanlah Quran Ini Sebagai Imam Sebagai Leader Gitu Kan Wanuran Dan Petunjuk Dan Cahaya Wahudan Dan Petunjuk Itu Doanya Artinya Itu Makanya Nanti Setelah Naji Kayak Gini Doanya Itu Diresapi Betul Wanura Wahudan Warahmadan Sebagai Rahman Itu Doanya Semoga Berkabar Amin Allah Sari selamat menikmati selamat menikmati